Halo teman-teman assalamualaikum balik lagi di channel ku teman-teman apa kabarnya semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia amin aku share lagi rutinitas harian dan ini aku mulai dengan bikin puding coklat untuk bahan-bahannya aku pakai agar-agar 2 bungkus 2 sendok makan coklat bubuk, setengah kaleng, susu kental manis dan susu cair 1000 ml untuk susu cairnya aku masukin bertahap sambil diaduk biar coklatnya itu gak menggumpal setelah itu aku tambahin dengan 6 sendok makan gula pasir kalau teman-teman suka yang agak manis boleh ditambahkan ini tuh kalau menurut aku udah cukup ya aku tambahin dengan sedikit garam dan langsung dimasak dan ini aku masaknya itu sampai mendidih kayak gini langsung diangkat aku tunggu agak dingin sedikit baru aku langsung masukin ke dalam cetakan nah ini untuk cetakannya aku pakai jar puding yang sudah pernah aku review juga ini ada 8 piece aku masukin agar-agarnya itu setengah aja karena nanti bagian atasnya itu aku pakai flas susu nah ini tuh karena kurang ya jadi aku taruh di cetakan yang plastik itu itu ada tutupnya juga oke aku lanjut ya mau cuci perintilan yang tadi aku pakai untuk masak agar-agar dan nanti setelah agar-agar atau pudingnya yang tadi aku masak itu dingin baru aku mau lanjut bikin flanya sementara ini aku simpan di dalam kulkas dulu oke ini aku lanjut ya aku mau langsung aja bikin flanya karena yang agar-agar tadi itu udah aku simpan di dalam kulkas ini aku pakai susu cair 400 ml terus aku tambahin 4 sendok makan susu kental manis terus kalau teman-teman yang suka manis boleh ditambah ya aku segitu aja cukup terus aku tambahin dengan sedikit garam dan juga sedikit vanila terus aku tambahin dengan 2 sendok makan tepung maizena tapi kalau teman-teman yang suka flanya agak kental boleh ditambahin ya untuk tepung maizena nya tadi tuh pas masak aku lihatnya agak cair gitu jadi aku tambahin 1 sendok lagi jadi untuk tepung maizena nya itu yang aku pakai 3 sendok nah ini aku masak sampai mendidih dan agak kental langsung aja ya aku angkat dan mau langsung aku taruh di puding yang tadi sudah aku masak duluan nah ini ya udah agak dingin karena memang tadi aku simpan di dalam kulkas ini aku sudah keluarkan dari dalam kulkas terus aku langsung ya taruh aja untuk flas susunya alhamdulillah ini untuk pudingnya sudah siap ini tuh enak banget kalau dimakan pas dingin kayak gitu jadi ini mau langsung aja aku masukin ke dalam kulkas nah untuk cemilan yang sering banget aku buat juga ini puding ya teman-teman karena menurut aku lumayan mudah dibandingkan bikin kue atau roti kayak gitu itu memang aku gak bisa gak sanggup ya kalau bikin kayak gitu jadi aku tuh bikin yang simple dan praktis aja begitu pun masak-memasak selalu simple dan praktis oke teman-teman ini aku lanjut ya tapi bukan di hari yang sama ini di keesokan harinya aku mau rapikan dulu untuk tempat tidur nah ini untuk gordennya aku lipat ke atas kayak gini ya biar gak kehalang gitu pas aku beberes tempat tidurnya oh iya ini untuk spraynya juga belum sempat aku ganti mungkin nanti di hari minggu ya teman-teman biar pas ganti spray itu untuk bantal-bantal semuanya aku jemur aku tuh sukanya kayak gitu kalau ganti spray bantalnya itu dijemur ya karena kalau Bobo pakai bantal yang dijemur itu rasanya agak beda aja kayak gitu lebih nyenyak kalau menurut aku nah ini sudah selesai ya aku rapikan untuk bantal-bantalnya sekarang aku lanjut sapu alhamdulillah untuk tempat tidur yang sederhana dan kamar sederhana ini sudah bersih dan ini aku mau angkat lipatan pakaian dulu yang aku taruhnya di ruang tengah ini tuh teman-teman aku lipatnya itu sudah dari semalam ya aku tuh selalu kayak gitu pas selesai lipat pakaian itu malas banget untuk masukin ke dalam lemari kalau teman-teman ada yang samaan gak? komen-komen di bawah ya oh iya teman-teman terima kasih ya sudah mau klik dan menonton videoku yang sederhana ini semoga teman-teman suka sama video yang aku share teman-teman gak bosan ya dengan aktivitasku yang selalu kayak gini aja dan selamat datang juga buat teman-teman yang mungkin saja baru menemukan channel youtubeku terima kasih sudah mau mampir di channel youtubeku ini untuk isinya itu tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari pada umumnya aja kayak gitu ya teman-teman kadang-kadang juga share tentang budgeting kayak gitu oke ini aku lanjut ya ke bagian ruang tamu ini untuk cover sofa-nya aku rapikan dulu oke teman-teman ini aku lanjut ya mau sapu lantai aja tapi aku gak pel karena menurut aku masih lumayan bersih nanti aja ya pas ada waktu luang juga baru aku pel jadi kalau kerjaan pekerjaan rumah itu gak usah dipaksain ya teman-teman biar gak jadi beban juga biar tetap waras juga karena kalau terlalu dipaksain juga itu nanti gimana ya bisa capek sendiri kayak gitu jadi kalau capek ya udah biarin aja nanti juga kan masih bisa dibersihkan nah ini untuk di bagian ruang tengah juga aku sapu-sapu ah teman-teman ini tuh untuk kotorannya kelihatan banyak banget mungkin karena rumahku ini kan belum di plafon jadi cepat banget kotor kayak gitu jadi memang harus rutin untuk dibersihkan makanya kalau videoku itu sering banget video beberes rumah ya kayak gitu ya teman-teman karena memang rumahku itu cepat banget kotor cepat banget berdebuh kayak gitu nah ini tuh sudah selesai ya yang dari ruang tengah tadi terus ini aku lanjut lagi beberes di bagian meja makan terus nanti aku lanjut sapu-sapu juga terus untuk meja makannya juga aku lap-lap biar bersih juga nah ini tuh ada makanan disitu ya ada ikan oh iya tadi tuh aku sempat masak ikan juga tapi enggak aku record aku recordnya itu yang beberes aja nah ini aku lanjut lagi ya sapu di bagian area dapur di bawah kitchen set juga aku sapu-sapu nah ini untuk video beberesnya itu aku percepat biar teman-teman yang nonton yang mungkin lagi mager bisa langsung gerak juga bisa ikutan semangat kayak gitu nah ini sudah kelar ya aku sapu lantainya dan aku lanjut lagi ya teman-teman mau masak nasi tapi sebelum masak nasi itu aku mau cuci rice cookerku dulu karena ini tuh udah lumayan kotor banget di bagian tutupnya itu udah kuning-kuning ya dan ini untuk box beras yang di bagian atas juga aku lap-lap karena ini juga itu lumayan kotor banget nah ini untuk rice cookernya aku lap ya pakai kain lap yang basah nah ini tuh untuk rice cookernya kelihatan kotor banget ini tuh udah warna kuning kayak gitu karena kalau pas aku masak nasi itu biasanya untuk air nasinya itu meluap ya teman-teman ke bagian atas jadi untuk rice cookernya itu lumayan kotor banget kayak gini teman-teman bisa lihat jadi airnya itu keluar dari lubang yang di atas itu ya teman-teman gak tau kenapa kayak gini padahal dulu waktu awal beli itu aku masak nasinya gak kayak gitu ya teman-teman mungkin juga karena pengaruh udah lama ya mungkin udah minta baru juga tapi yaudah karena masih bisa dipakai aku pakai yang ini dulu oke ini aku sudah selesai bersihkan jadi mau langsung aku taruh ya pada tempatnya nanti aku mau lanjut lagi cuci pancinya itu terus ini juga yang di bagian tutupnya tadi aku lepas ini semuanya aku cuci sampai bersih baru aku lanjut dengan masak nasi oke ini aku mau lanjut masak nasi dulu jadi aku masak nasi itu takarannya pakai kaleng susu jadi aku pakai 1 kaleng susu nah kalau untuk berasnya itu seperti biasa aku cucinya 3 kali ya teman-teman tapi yang aku rekodnya itu gak sampai 3 kali hanya sekali aja biar gak kepanjangan juga nah sudah selesai langsung aja ya aku tambahin air dan siap untuk dimasak oke lanjut lagi jadi itu tadi aku ada ambil garam dan juga kaldu jamur ini sisaan ya teman-teman biasanya aku taruh tadi di toples yang warna ungu yang di layer bag itu nah karena kaldu jamur dan garam sudah habis di toples jadi ini mau aku refill dulu oke ini sudah selesai terus ini aku ke ruang tengah ya teman-teman aku mau isi permen dulu ke dalam toples yang ada di ruang tengah ini yang ada di atas rak samping TV tapi ini tuh untuk bandut TV-nya agak berantakan ya jadi mau aku rapikan dulu lanjut lagi ini aku mau masukin permen ke dalam toples terus ini juga untuk karpetnya mau aku taruh kembali ya pada tempatnya biar semuanya juga rapi dan setelah ini aku mau langsung istirahat aja nah ini tuh aku mau makan dulu ya untuk puding yang tadi aku buat ini tuh pas banget pas lagi ada gerah-gerahnya kayak gini ada capek kan makannya dingin kayak gini tuh nikmat banget oke teman-teman jadi segini dulu ya untuk videoku kali ini mohon maaf banget jika ada salah-salah kata ambil yang baiknya buang jauh-jauh yang buruknya terima kasih sudah nonton sampai akhir wassalamualaikum buang jauh-jauh buang jauh-buang jauh buang jauh-buang jauh